Selain susu beruang yang sempat diperluarga, kali ini muncul juga air kelapa hijau yang diklaim mampu membantu penyembuhan COVID-19. Gara-gara isu ini, harga air kelapa hijau di sejumlah daerah langsung meroket. Ini diperkuat dengan adanya unggahan yang mengungkapkan bila seseorang mengonsumsi air kelapa hijau bisa mengurangi efek racun setelah menerima vaksin. Lalu benarkah demikian? Tak berlangsung lama unggahan tersebut langsung dikonfirmasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, air kelapa hijau bisa mengurangi racun akibat vaksin adalah hoax. Kominfo kemudian menjelaskan hingga kini belum ada penelitian yang membuktikan air kelapa hijau dapat menetralkan atau mengurangi fungsi dari vaksin. Meskipun demikian, air kelapa hijau terus menjadi buruan warga di kawasan depok. Penjual air kelapa hijau bisa menjual sekitar 200 putir kelapa hijau dalam sehari dengan harga mulai dari 18.000 rupiah hingga 30.000 rupiah. Penjual air kelapa hijau bisa mencari melakukan senang putih. Terima kasih telah menonton